Lumen, nomor 11773, 29 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kerajaan Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas, Bab 13 ayat 18 Maka kata Yesus, Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi, ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Inti dari pewartaan Tuhan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Menurut pengertian yang terdapat dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas, Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya yang kedua kalinya. Kerajaan Allah juga berarti perwujudan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia. Situasi yang memberikan harapan akan masa depan yang sempurna karena mengalami kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menepus dosa-dosa kita. Kerajaan Allah adalah karya Allah sendiri. Itu merupakan sebuah misteri yang manusia tidak tahu bagaimana ia bertumbuh dan menghasilkan buah. Hari ini kita mendengar bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Atau seperti ragi yang diambil perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara-saudari terkasih Biji sesawi itu benih yang sangat kecil bisa disamakan dengan biji-bijian seperti padi atau selasi. Namun ketika ia bertumbuh dia bisa menjadi cukup besar dan burung dapat membuat sarang di pohon itu. Menurut Leon Dufour dalam salah satu tulisannya ia mengatakan bahwa sesawi dapat bertumbuh dan mencapai ketinggian hingga 3 meter bahkan 4 meter bila tumbuh di daerah yang berdekatan dengan Laut Kena Saret. Biji-bijian ini biasanya dipakai untuk membuat bumbu. Sangat kecil ukurannya. Sedangkan ragi adalah campuran untuk tepuk agar roti dapat mengembang dengan baik ketika dibakar dan menarik untuk disantap. Biji sesawi tampak kecil. Namun yang kecil itu dapat memberikan makna besar bagi kehidupan burung-burung di udara. Ragi itu sesuatu yang tak tampak ketika roti sudah mengembang. Namun dialah yang menjadikan roti itu menjadi santapan bagi mereka yang membutuhkannya. Kasih sekecil apapun akan memberi arti dan menjadikan hidup bisa dijalani penuh makna. Saudara-saudari terkasih, saya menemukan pada hari ini bahwa benar apa yang dikatakan oleh penulis surat Santo Yohanes Bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu merangkul dan memberikan harapan hidup bagi sekalian makhluk. Ada pepatah yang mengatakan kau boleh tidak mempunyai apa-apa tetapi miliki kasih kepada semua orang dan kasihlah Allah yang telah menciptakanmu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kasih itu ada dalam diri Yesus yang hari ini bertanya kepada kita, Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih. Di mana kasih Allah hadir, memberikan harapan hidup yang lebih baik dan lebih sempurna. Ia seperti biji sesawi yang tampak kecil, namun memberikan tempat bernaung bagi burung-burung. Mereka bersarang dan melanjutkan keturunan mereka. Ia seperti ragi yang membuat tepung menjadi kamer dan dapat diolah menjadi roti yang memberikan rasa kenyang bagi mereka yang membutuhkannya. Singkat kata, seperti dikatakan sang sabda, Aku datang membawa api dan aku berharap ia terus menyala. Seperti terang yang memberikan cahaya dalam gelap dan menjadi berkat dan manfaat untuk semua yang berada di sekitarnya. Seperti garam yang memberikan rasa sedap dan nikmat bagi mereka yang merasakan santapan yang digarami secukupnya. Hasilnya adalah rasa bahagia, sukacita, dan kedamaian. Saudara-saudari terkasih, Inilah tugas perutusan yang sedang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hendaklah hidupmu seperti biji sesawi atau ragi yang di dalam tangan orang yang menabur atau mengadonani, Yaitu, tangan Tuhan sendiri menjadikan dirimu pribadi yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri, Melainkan kebahagiaan orang lain juga. Seperti biji sesawi yang awalnya tidak dilirik atau diperhatikan orang, Tetapi ketika sudah bertumbuh dan menjadi pohon, Ia bermanfaat untuk burung-burung yang membuat sarang di cabang-cabangnya. Seperti ragi yang tidak ada gunanya, Jika tidak melenyapkan dirinya tercampur dengan tepung terigu, Maka setelah tercampur, Ia membuat adonan mengembang. Maka aku teringat pada firman ini, Jika biji gandum tidak mati, Ia tetap sebiji. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Kasih itu membutuhkan pengorbanan Dan melupakan kepentingannya sendiri. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus Sebagai contoh untuk kita semua. Ia rela mati di kayu salib, Supaya kita mengalami hidup kekal, Karena dosa-dosa kita ditebus oleh darahnya, Yang tercurah di kayu salib. Milikilah kasih Yesus, Maka hidupmu akan berguna bagi kemuliaan Allah, Karena perbuatan baikmu yang dialami oleh banyak orang. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak, Untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama, Dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menjadi berkat untuk kebaikan sesamaku manusia? Marilah kita berdoa, Bapak yang maha baik, Tambahkanlah kasih kami kepada, Dan kepada sesama kami, Berilah kami kerelaan untuk mengorbankan diri, Bagi kebahagiaan orang, Yang membutuhkan perhatian kami, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin Semoga kita semua selalu dinaungi, Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa, Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, Kirinkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia, Pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Aleich itu akan bersama-sampai dengan selanjutnya. Terima kasih. Tunjukkan berkat 1 Tribe